Kita harus optimistis, ya. Saya tahu ini suatu proyek yang besar. Di IKN ada arahan khusus, Pak? Dari Pak Jokowi, proyek apa yang harus dibuat di IKN? Ya, yang jelas, terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional, ada banyak di Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama dua hari, kurang lebih kami kemarin berada di IKN, saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi, tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan, progresnya seperti apa, begitu ya. Karena target tahun 2024 ini, kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan, bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN, mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN, saat ini saya sampaikan tadi, fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan. Tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi, itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan, yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja, dari Balikpapan, kota yang paling badan saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini yang terus kami kawal, sehingga mudah-mudahan bisa ditulaskan segera. Pak, setelah melihat secara keseluruhan, Pak, pandangan Bapak sendiri seperti apa tentang IKN? Apakah akan berlanjut terus atau nanti mungkin ada mangkrak atau bagaimana, Pak? Dan strateginya seperti apa? Kita harus optimistis ya, saya tahu ini suatu proyek yang besar, membutuhkan sumber daya yang juga tidak kecil, tetapi Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang panggung, kita harus bisa terus berinovasi, termasuk bagaimana menghadirkan investasi di dalam negeri. Karena ini penting, karena tidak mungkin kita sepenuhnya menggunakan APBN, karena memang prioritas keuangan negara itu juga harus memenuhi banyak hal, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan hal-hal pembangunan lainnya. Tetapi dengan investasi yang mengalir dengan baik ke Indonesia, baik dari dalam maupun luar negeri, dan APBN juga punya peran yang sangat strategis untuk menghadirkan kepastian hukum terkait dengan lahan dan tata ruang, agar para investor tadi punya rasa aman, rasa nyaman untuk menanam modal Indonesia, dan artinya bisa tumbuhlah ekonomi kita. Begitu. Terima kasih. Saya Sintia Rompas, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.